Buka togel HK di toko Onderdil, Bandar Judi di Ngabul berhasil dibekuk Satres Krim Polres Jepara. Jepara Update, seorang bandar Judi togel yang beroperasi di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berhasil diringkus Satres Krim Polres Jepara. Bandar itu beroperasi di salah satu toko Onderdil, Kasatres Krim Polres Jepara AKP Ahmad Mas Darto Hari membenarkan informasi penangakapan ini. Pihaknya mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku untuk menjalankan perjudian penangkapannya dua minggu lalu. Kata AKP Ahmad Mas Darto Hari saat dihubungi, Jumat 13 Januari 2023, pelaku berinisial MDS 33 itu dibekuk pada Kamis 5 Januari 2022, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku menjalankan perjudian jenis togel HK atau Hong Kong. Dia menjual togel itu kepada masyarakat umum. Dari penangkapan ini, kata Kasatres Krim Polres Jepara AKP Ahmad Mas Darto Hari, pihaknya mendapatkan barang bukit hasil penjualan judi togel HK dan kolol sebesar 267 ribu rupiah. 5 bendel rekapan judi togel HK dan colol, 1 unit handphone, 31 lembar kertas ramalan betuliskan kalong, 1 bendel kertas judi togel yang sudah terjual. Kasatres Krim Polres Jepara menyampaikan atas tindak pidana ini tersangka MDS dijerat dengan pasal 303 KUHP. Dia mengimbau kepada masyarakat Jepara agar tidak bermain judi jenis apapun. Karena pihaknya tidak segan akan menindak tegas siapa saja yang menjalankan perjudian, baik yang bertindak sebagai bandar maupun pemain. Terima kasih telah menonton!